Pejabat senior Hezbollah mengancam akan membuat Israel tenggelam semakin dalam perang karena gagal mencapai satu kemenangan pun. Perang Israel dengan Hamas mencapai 264 hari sejak 7 Oktober lalu. Wakil Sekretaris Jenderal Hezbollah, Naim Qasem pada selasa 25 Juni 2024 turut meragukan ketulusan Amerika Serikat untuk menghentikan perang di Gaza. Ia menuding AS ingin perang terus berlanjut. Oleh sebab itu IDF terus perang dengan Hamas dan kelompok Lebanon meski tidak bisa meraih kemenangan. Naim Qasem pun yakin Israel akan tenggelam semakin dalam ke dalam kubangan perang yang menyulitkan ini dan tidak akan mencapai tujuan apapun seperti yang terjadi sampai sekarang. Dia menambahkan, pemerintah Israel bersumpah untuk menghancurkan Hezbollah dan menghancurkan Hamas, tetapi mereka tidak akan pernah mampu melakukannya. Pejabat senior Hezbollah kemudian mengkritik posisi lemah dan diamnya komunitas internasional sehubungan dengan kejahatan Israel terhadap warga Palestina di Gaza. Ia juga mengkritik AS dan sekutu baratnya karena menerapkan standar ganda mengenai hak asasi manusia. Mengomentari kunjungan terbaru delegasi AS dan Eropa ke Beirut untuk meredakan ketegangan antara Israel dan Hezbollah. Qasem mengatakan gencatan senjata total di Gaza akan mengakhiri bentrokan di sepanjang perbatasan antara Lebanon dan wilayah yang diduduki Israel pada tahun 1948. Terima kasih telah menonton!